Jadi, aksi Kementerian Hukum dan HAM peduli, Kementerian Hukum dan HAM berbagi, ini adalah program nasional dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan khusus di Pako Barat maupun di seluruh Indonesia ya. Jadi itu dimulai dari, mungkin ada dari beberapa hari yang waktu lalu, ada sebagian satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM, Pemasyarakatan, Imigrasi, maupun unit kerja yang lain mungkin sudah berbagi. Jadi nanti puncaknya akan dilaksanakan pada tanggal 29. Jadi 29 Juli itu, tahun 2021, oleh Menteri. Jadi di kantor pusat, itu Kementerian Hukum dan HAM berbagi. Kementerian Hukum dan HAM peduli, Kementerian Hukum dan HAM berbagi. Ini dalam mereka menghadapi, meringankan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Selama menghadapi masyarakat. Paling tidak kita membantu lah. Karena mereka juga terdampak, apalagi dengan adanya PPKM. Banyak kegiatan yang dibatasi. Demikian juga dampak dari ekonomi. Jadi paling tidak dengan kita membantu bahan-bahan pokok, mereka banyak berdiam di rumah. Dan kebutuhannya terpenuhi. Mungkin itu tujuan yang utama. Jadi paling tidak meringankan. Jadi ada juga sebagian masker kita bagikan. Kalau mereka keluar. Jadi saya kira itu dari... Untuk jumlah paket? Jumlah paket yang disini. Jumlah paket ini untuk 30 paket untuk penelitian rumah-rumah yang memang patut kita bantu lah. Jadi yang benar-benar terdampak dari pandemi COVID-19. Jadi ada beras, ada gula, ada minyak goreng, lalu kopi susu, dan masker. Jadi itu untuk 30 rumah tangga paling tidak. Nanti juga dari lapas rutan yang lain, dari kantor wilayah juga, serentak akan berbagi sampai pada tanggal 29 Juli 2021. Oke, terima kasih pak.